Sementara itu PJ Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono memastikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU akan tetap berjalan seiring dengan klising dan juga pemandanan data. Herubudi menegaskan para mahasiswa yang telah menerima KJMU tetap akan bisa mendapatkannya kembali hingga kuliah mereka rampung. Jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU. Dan sistem sudah dibuka ibu resisten dan tentunya klising itu bertahap. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu. Dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu persen-persen. Nanti tidak ada pemutusan KJMU. Pak, berarti untuk kemarin kan sempat disebutkan dasurnya itu sempat sampai dasurnya. Berarti itu tidak akan diberlakukan, Pak? Ya, tidak. Tetap ada pemadanan data nanti dengan badan pajak. Badan pajak apa? Dicek pajaknya. Pemdan DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Itu mereka sambil belajar segala macam itu silahkan aja. Jadi kalau nanti dikrossek dengan data pajak di sependam, badan pendapatan daerah ya. Udah pendam. Nah itu kan kita lihat data-datanya yang nggak bisa kita sebutkan di sini. Dan disurvei kembali, ya kan. Dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU. Karena semuanya mampu, maka ya kita hold.